Setelah Ibu Yuni tanya, apa alasan kamu mau belajar barista? Alasan saya mau buka cafe untuk teman-teman tulis supaya mereka punya pekerjaan Halo kawan ku podcast, apa kabar lagi di hari ini? Senang sekali karena sekarang masih bersama dengan saya dong, Rani Veronika yang menemani kamu-kamu dan kamu Enak kan tuh kalau pagi, sore atau malam sambil nonton ku podcast makan pisang goreng sama ngopi Seru banget kan pastinya? Ngomongin soal kopi nih ya kawan ku podcast, saat ini Rani bersama dengan salah seorang barista Yang ternyata punya pengalaman yang luar biasa, sekolahnya juga sampai jauh-jauh loh untuk menjadi seorang barista Jadi otomatis ya sudah bersertifikasi barista dan juga memiliki salah satu keterbatasan yaitu defable Namun hebat, itu tidak menjadi sebuah halangan untuk bisa meraih impian dan cita-citanya Kita bersama dengan kakak Mariolado Tepuk tangannya mana? Yeay! Dan juga salah satu translatornya dari JBI yaitu juru bahasa isyarat Ada kakak Ike, Mauboi Keren, 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 ada kakak Ike Nah kak Ike nanti yang akan menerjemahkan ya kak Ike apa yang disampaikan oleh kak Mario Tapi ingat menerjemahkannya pakai suara Tapi bahasa isyarat saya juga gak ngerti Oke, kita langsung ngobrol sama kak Mario aja kalau gitu Halo kak Mario, apa kabar? Yeay, keren Baik ya pasti Baik katanya Kak Mario ini menarik sekali Menjadi seorang barista itu pasti sudah menjadi keinginan kak Mario Sampai dengan saat ini Namun kita ingin tahu dulu nih tentang keterbatasannya kak Mario yang tidak menjadi halangan Kalau boleh tahu nih kak Mario bisa cerita nih latar belakang kak Mario sendiri Jadi sejak kapan kak Mario di fabel Dan kemudian bagaimana perjuangannya untuk tidak malu dan tetap percaya diri Sekalipun ada keterbatasan seperti ini Saya dari lahir Tuli Saya punya, saya dua bersaudara Saya yang kakak dan adik saya juga Tuli Kami punya hambatan Kami dari lahir sudah Tuli Berarti dua-duanya ya? Iya, dua-duanya Lalu bagaimana menghadapi keterbatasan itu? Saya punya hambatan Tuli Bagaimana mengatasi hambatan itu? Saya lihat bahasa bibir Kalau bicara lebar Saya paham Kalau bicara kecil sulit Saya paham Contohnya rokok Sambil bisa propos Saya tidak paham Atau makan permen Saya tidak bisa paham Atau pakai masker Saya tidak bisa paham Sulit Itu hambatan saya Oh seperti itu Nah Kalau untuk sekolah Bagaimana? Kalau saya sekolah Kalau saya sekolah Sulit Saya punya adik juga Tuli Kami berdua bercerita Orang itu saya tanya Kepada Romo Bagaimana anak-anak bisa bicara Contohnya seperti kita Orang dengar Romo tahu Sekolah yang bagus Kirim kami ke tempat di Flores Di Manggarai tepatnya Di sana ada berasrama juga Oke Jadi orang tua saya kirim saya sekolah Dan tinggal di asrama Supaya bisa belajar artikulasi Keren ya Berarti hebat Akhirnya bisa mengikuti Pendidikan formal Seperti biasa Saya sekolah sampai lulus SD Setelah itu Saya kembali ke Kupang Karena saya rindu dengan orang tua Saya mau tinggal sama-sama Dengan orang tua Saya sampai di Kupang Tempat di SLB Pertama kali saya lihat teman-teman Tuli bahasa isyarat Beda dengan di Flores Karena di Flores artikulasi Dan di Kupang Bahasa isyarat Beda sekali Saya bingung Saya bingung Katanya ikan Berbahasa isyarat Pakai tangan Saya diajarkan bahasa isyarat Kata orang tua saya Saya tidak mau Orang tua tidak mau Kalau anak saya Pakai bahasa isyarat Saya pikir Mungkin orang tua saya Merasa malu Punya anak Bisa berbahasa isyarat Kalau saya Saya tidak mau Orang tua bilang Tidak mau Harus pakai oral Oh saya merasa tertekan Karena kami tulis Tidak pakai bahasa isyarat Tidak diperbolehkan Sampai lulus SMP Salah satu Bruder Datang dari Jakarta Dia bilang Kalau sekolah di Jakarta Itu bagus Pakai oral Tidak pakai bahasa isyarat Orang tua saya mau Jadi kami berdua Dikirimkan ke Jakarta Untuk bersekolah Kalau di Jakarta Oralnya Artikulasinya mirip Di Flores Sampai lulus SMA Saya melanjutkan kuliah Tempat kuliah saya Di Universitas Buwana Merchubwana Jurusan Desain grafis Keren Sampai lulus Saya mau kembali Ke Kupang Karena saya rindu Dengan orang tua saya Saya minta Tinggal dua bulan Di Kupang Orang tua saya Mau saya kembali Ke Jakarta Tapi saya coba Tinggal di Kupang Dua bulan Saya lihat Teman-teman Tui di Kupang Banyak yang Belum bekerja Punya potensi Tetapi Tidak bekerja Saya merasa Kasian Beda Dengan teman-teman Di Jakarta Bagus Kalau di Kupang Belum Contohnya Teman-teman Tertekan Dengan orang tua Yang kedua Malu Untuk Malu untuk Keluar ke Umum Malu Merasa malu Alasannya Berbahasa isyarat Jadi diam saja Yang ketiga Belum ada Pekerjaan Saya pikir Saya mau Membangun Satu komunitas Tuli Kupang Supaya apa Supaya bisa Advokasi Untuk pemerintah Supaya Teman-teman Tuli Bisa Mempunyai Pekerjaan Bahasa isyarat Belum Jadi Kami membuka Kelas Disindo Bahasa isyarat Indonesia Belajar Bahasa isyarat Setelah itu Satu tahun JBI Di Kota Kupang Saya senang Bertemu dengan JBI Di Kota Kupang Tapi Orang-tua saya Tetap Tidak Orang-tua saya Bilang tidak boleh Bahasa isyarat Karena malu Karena malu Punya dua orang Anak Sekolah sudah Di Jakarta Sekolah mahal Tapi anak Ngobasa isyarat Kenapa Kenapa tidak artikulasi Kenapa tidak artikulasi Saya bilang kepada orang tua saya Anak-anak-anak Anak-anak Anak-anak Juli di Kupang Tidak bisa berkomunikasi Jadi Jadi saya mau Memberikan Belajar Bahasa isyarat Saya mohon Di orang tua saya Untuk Mengerti Dan lihat teman-teman saya Untuk bagaimana mereka Berartikulasi Saya lihat Anak-anak 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 Juli di Kupang ini Mereka belum paham Saya lihat Mereka tidak bekerja Wah Seru sekali ya Ceritanya Kak Mario Bahwa dengan Perjuangannya Selama ini Akhirnya Orang tua Mau menerima Kak Mario Dan juga Adiknya Semuanya Dengan Difable Dan Difabilitas ini Bukan menjadi Sebuah Apa ya Kalau mau dibilang Sesuatu yang memalukan Tetapi Sebuah kebanggaan Dan salut buat orang tuanya Kak Mario Karena akhirnya Mau menerima itu Kak Mario Sekarang kita akan Bicara tentang Profesinya Kak Mario Sebagai barista Nah Ini kita dengar-dengar Bahwa Sempat sekolah juga nih Keluar nih Yang diwadahi Oleh Bekara Nasda Begitu ya Untuk menjadi seorang barista Kenapa Tertarik dengan kopi Dan kenapa Mau menjadi Seorang barista Oke Dulu Teman-teman tulis Selalu kumpul-kumpul Di rumah saya Setiap hari Sabtu dan Minggu Setelah itu Kak Kici Kak Kici juga Termasuk Salah satu komunitas Tuli juga Di Kupang Kak Kici Kak Kici Kak Kici Oh setaru Kak Kici bilang Ayo main-main di tempat saya Di kantor Dekra Nasda Kami tanya Gimana Dia datang Bawa kami ke sini Terus Kami tidak tahu Tempat ini Tempat apa Terus kami masuk Kami lihat Wow Pertama kali Kami masuk Di kantor Dekra Nasda ini Saya pikir Kantor seperti Kantor Oleh-oleh Ya Oleh-oleh Karena nama kantornya Selalu ditutup Jadi kami tidak tahu Dan di dalam Ternyata ada Kupista Supaya teman-teman Tuli Sering main Kumpul di sini Supaya tidak main Di rumah saya Tidak enak Saya rasa Kopi tidak enak Sebab Bapak pahit Katanya Teman-teman Tuli Tidak mau Minum kopi Karena Alasannya Pahit Kak Kici Bilang Pelan-pelan Yang kedua Juga Mahal Teman-teman Tuli Tidak punya Kerja Dan tidak bisa Beli kopi Terus Kami Belajar kopi Tetapi kami Rasa Belajar Barista Berat Lama-lama Karyawan 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 Barista Karyawan Barista Lihat Mengajarkan kami Untuk Belajar Buat kopi Di tempat sini Di tempat sini Setiap hari Saya datang Saya mau belajar Barista Kopi Kak Kici Bilang Kalau kamu Mau belajar Di sini Ayo Saya ditanya Ini bau Rasanya Apa Saya bingung Pertama kali Dia bilang Ini ada bau Rasanya Pisang Saya bingung Ada juga Lemon Saya cium Tetap Sama rasanya Kopi Kak Kici Bilang Ada bau Pisang Dia bilang Masa Saya bingung Hari pertama Setelah itu Saya tidak bisa Setelah itu Saya mencoba Terus Saya rasa Oh ada bau Lain Rasa lain Dari awal Fitra 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 Itu mulai Pertama Setelah itu Dengan Kak Joshua Joshua Oh Joshua Joshua Ajar saya Ajar saya Erson Oh Erson Saya diajarkan Untuk kita Ke Bandung Belajar Barista Saya mau Belajar Belajar Barista Tetapi Saya kesulitan Karena tidak ada Jurubasa Isyarat Karena kami punya Hambatan Tulip punya Hambatan Aku bingung Tidak Tidak Kenal dengan JPI di Bandung Tidak punya teman JPI di Bandung Ada di Kupang Ya Saya cari JPI di Kupang Yang nama Ike Saya Karena saya Dulu kerja di Bandung Oh Kamu juga dulu kerja di Bandung Oh iya Wartawan Terus kami bertemu dengan Ibu Julie Terus kami diwawancarai untuk lolos atau tidak lolosnya ke Bandung Karena kami diwadai oleh Dekra Nasda Begitu Setelah Ibu Julie tanya Apa alasan kamu mau belajar barista Alasan saya mau Buka cafe untuk teman-teman tulis Supaya mereka punya pekerjaan Wow keren Oh jadi itu ternyata alasannya Kak Mario menjadi seorang barista Karena mau membuka cafe buat teman-teman yang tuli Wow Supaya mereka dapat bekerja Supaya mereka dapat bekerja juga Dan kalau mau dibilang untuk mencari uang ya Seperti itu Wah hebat nih Hebat keren banget Keren banget Kak Mario Dengan ide-idenya yang luar biasa Dengar-dengar Kak Mario juga Ngajar Ya saya juga mengajar Dimana SLB Naikoten Saya mengajar di SLB Naikoten dan Di Naibonat Di Naibonat Pagi Pagi Dan siang di Kupang Siang sampai sore Di Naibonat Kalau di Kupang Saya mengajar IT Kalau di Naibonat Saya mengajar kewirausahaan Wih Untuk anak-anak tuli Wih hebat Hebat Berarti Kak Mario tahu IT Tau Karena saya kuliah Desain ya Makanya kenapa tahu IT Nah kalau kewirausahaan Kalau kewirausahaan Untuk teman-teman tuli Bisa buka usaha Bengkel Tenun Cuci motor Ada sembilan jurusan Untuk mengajar kewirausahaan Nantinya setelah pelatihan Bisa buka usaha Masing-masing Wow Hebat 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 Luar biasa Dan itu Kak Mario memang Ide-nya seperti itu Atau dari sekolahnya Yang punya jurusan itu Kak Mario Ide Keren Gila-gila Dari Kak Mario sendiri Luar biasa Antusias teman-teman yang Tuli bagaimana Sebelum Sebelumnya Mereka tidak bisa Kalau berkomunikasi Masih kurang Tapi setelah itu Teman-teman tuli Bisa make up Bisa cuci motor Bisa punya Bisa menjahit Bisa punya Buka bengkel Desain Fotografer Sudah punya Potensi yang bagus Tapi sebelumnya Tidak Sudah berapa lama Sudah berapa lama Menjadi guru Berapa lama Menjadi guru Dua tahun Dua tahun Dan sudah menghasilkan Teman-teman yang Punya usaha Sebagai Wah Itu luar biasa Berarti sudah sia-sia Kak Mario Memberikan ilmunya juga Kewirausan Bagi teman-teman Itu mereka Anak-anak Usia berapa Anak-anak Usia berapa SMA Tapi itu bukan Sekolah Tapi pelatihan Oh pelatihan Waduh Gila ya Luar biasa ya Sebagai seorang barista Tapi juga Menjadi pengajar Atau guru Wah Sibuk terus Berarti Kak Mario Nah kita akan bicara Berikut ini Bagaimana Supportnya Kak Mario Di dunianya Kak Mario ini Bisa terhubung Dengan teman-teman Yang kalau mau dibilang Normal begitu Melalui teman-teman Dari JBI Menurut Kak Mario Manfaat dari Adanya teman-teman JBI ini Seluar biasa Apa sih? JBI itu luar biasa Sebelumnya Tidak ada JBI Kami sulit Untuk berkomunikasi Di tempat umum Kalau mau ngomong Di pemerintah Atau masyarakat Kami bingung Kami tulis Kami bingung Mau bilang apa Harus ada akses JBI Untuk pemerintah Dan masyarakat Bisa paham Kami tulis Mau bicara apa Jadi memang ternyata Fungsi dari hadirnya JBI ini Luar biasa Ibaratnya kalau kata Lagunya Glen Fetley Malekat tak bersayap Nah ini Salah satunya Malekat tak bersayap Yang ibaratnya Orang bilang itu Untuk menjadi Seorang JBI Pendamping dari teman-teman Di fabel Itu butuh hati Yang tidaknya sekedar Segini aja Tapi harus Hati yang lebih Hati yang besar Itu katanya Kak Coki Saya mengutip aja nih Perkatanya Kak Coki Wah seru sekali Nah mungkin yang bisa disampaikan juga Kepada teman-teman di fabel Kak Mario Bisa menyampaikan Ke teman-teman di fabel Untuk Tidak putus asa Tetap percaya diri Dan juga Bagi orang tua Untuk mendukung Teman-teman Atau anak-anak mereka Agar bisa berprestasi Dan bisa mengeluarkan Bangkat mereka Sekalipun dengan Keterbatasan yang ada Nanti di kamera Yang sebelah sana Tapi sebelum kita Lanjutkan ke situ Sebelum Kak Mario Menyampaikannya Kepada teman-teman di fabel Dan juga orang tua Perlu kita tahu dulu nih Ada satu hal yang menarik Dari Kak Mario Cerita tentang Selama 25 tahun Tidak tahu Bagaimananya Cara berdoa Karena biasanya ke gereja Hanya mendengarkan saja Tapi tidak memahami Nah dengan adanya JBI Kak Ike khususnya Akhirnya Kak Mario Bisa berdoa Bayangkan 25 tahun Bisa cerita sedikit Kak Sebelumnya di gereja Saya tidak tahu berdoa Seperti apa Contohnya Kalau khutbah Semua orang tertawa Saya bingung Tertawa apa Apa yang lucu Di gereja Tidak boleh tertawa Saya bingung Dan berdoa Saya melihat Mata orang tertutup Saya juga tertutup Dan saya Saya bingung Saya sendiri kebingungan Saya mau tutup mata Saya tidak Karena saya bingung Mereka sedang Buat apa Saya tetap buka mata Saya lihat lampu Saya lihat tromo Selama 28 tahun 28 atau 25 Saya tidak tahu Seperti apa Salah satu JBI Bantu Untuk berdoa Saya baru sadar Kalau berdoa itu Tentang Tuhan Saya bisa baca Alkitab Tapi saya tidak tahu Artinya Lebih dalam Tentang Alkitab Saya tidak tahu Saya tidak tahu Tentang Alkitab Lebih dalam Saya tidak tahu Kalau di sekolah Tidak cerita Tentang Alkitab Cuma mengajarkan Artikulasi Dan ilmu pengetahuan Tetapi agama Tidak diajarkan Di rumah bagaimana Kalau di rumah Orang itu Ajarkan atau tidak Oral Saya hanya lihat Saya tidak paham Saya lihat Langsung dibuang Oh begitu Oh begitu Jadi Kehadiran KIK ini Memberikan dampak Tersendiri Bagi Kak Mario Setelah ada JBI Mengajarkan kami Alkitab Dan untuk teman-teman Tulis Semua tidak tahu Mereka tidak tahu Kalau datang Kereja Diam Mereka tidak tahu Berdoa Berdoa kepada Tuhan Dan hotba pun Tidak mengerti Bilang apa Sebab Aku ada JBI Kami baru tahu Isi hotba itu Seperti apa Setelah 28 tahun Setelah 28 tahun 28 tahun Atau 25 tahun 28 tahun Oh 28 tahun Oh ya 28 tahun Wow Dan sekarang Kak Mario umur 30 Umur 30 tahun Berarti baru Dua tahun Tahu berdoa Baru dua tahun Tahu berdoa Oh ya Sekarang baru tahu Sekarang baru tahu Amazing Kadirnya dari teman-teman JBI ini Sangat membantu sekali ya Kak Mario Dan teman-teman Yang tulis Untuk bisa memahami Isti hotba Kemudian juga Untuk bagaimana berdoa Makanya kenapa Teman-teman Atau komunitas JBI ini Harus hadir juga nih Di ibadah-ibadah Kalaupun di online kan Harus ada satu sisi Di bawah Biasanya di sudut Kiri bawah Atau kanan bawah Ada teman-teman JBI Yang memberikan Bahasa isyarat Bagi yang menonton Khususnya teman-teman di Fabel Jadi ini perlu sekali Kita mendukung Men-support Teman-teman JBI Yang ingin bergabung Dengan JBI Juga boleh ya Kak Itu harus ada pelatihan Harus pelatihan Kalau Rani mau gabung bisa Tapi pelatihan kan Pelatihannya dengan Teman-teman tulik Karena itu bahasa mereka Oh begitu Kita harus latihan dulu Ya harus latihan dengan Teman-teman tulik Tapi masuk komunitasnya dulu kan Baru kita latihan Atau gimana Langsung latihan sama teman-teman Gratis Gratis Di pungut biaya Tempatnya dimana biasa Biasa harus itu Sama dia Ini ketua komunitas tulikupang Ketua komunitas tulikupang Wah Langsung ya ketemu sama ketuanya Hebat Oke kalau gitu Untuk mengakhiri podcast kita Kak Mario akan menyampaikan Pesannya kepada teman-teman Di Fabel Dan juga orang tua Yang menderita di Fabel Anak-anak mereka Untuk men-support Dan bagaimana di Fabel Tidak putus asa Tetap percaya diri Optimis Berpikir positif Untuk meneruskan hidup Dengan karya dan bangkan Kak Mario menyampaikan Langsung Kepada teman-teman di Fabel Saya mau sampaikan Untuk anak-anak muda Jangan menyerah Dan jangan malu Jangan tetap di dalam rumah Dan orang tua juga Jangan menekan Anak-anak alasan Karena anak-anak tuli Dan malu Harus terbuka Kalau di Kupang Sudah resmi Ada perda Peraturan daerah Teman-teman tuli Bisa bekerja Pemerintah Terima 2% Untuk terima Bekerja Dan terima Untuk Suasta 1% Jadi anak-anak Bisa bekerja Contohnya seperti saya Saya tuli Dan saya bisa bekerja Saya JBI juga di TVRI Dan juga Ada make up Salon ya Bengkel Buka usaha Orang tua Harus terbuka Jangan malu Jangan menutup diri Untuk anak-anak Di tabel Di rumah Harus didukung Didukung terus Dan support mereka Untuk seperti katanya Kamario Bisa buka salon Bisa punya bengkel Punya banyak usaha Begitu ya Kerahkan mereka Untuk Mau keluar Terjun ke dunia luar Ke publik khususnya Karena kan itu yang paling penting Luasa percaya diri itu Harus dimunculkan Sehingga ketika mereka Keluar di publik Mereka mampu Untuk menjadi apa yang Mereka inginkan Tanpa tekanan Dari manapun Itu harapan kita semua Terima kasih Kak Mario Sudah hadir disini Terima kasih banyak Terima kasih juga Terima kasih juga Terima kasih Senang sekali Ada Kak Mario Di Kupodkas hari ini Menjadi sebuah motivasi Dan inspirasi Bagi kita semua Khusususnya Teman-teman di Fabel Untuk Ayo Bangkit Bangun Jangan malu Dan orang tua Ayo Support mereka Dengan sepenuh hati Sampai ketemu lagi ya Di episode-episode lainnya Tetap di Kupodkas pastinya Sampai jumpa